Mengusung tema transformasi pemasyarakatan semakin pasti berahlak, Indonesia maju. Pihak Rumah Tahanan atau Rutan Rantau menggelar ziarah atau tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Desa Parandakan, Kecamatan Lokpaikat. Kegiatan yang digelar dalam Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 ini, menurut Kepala Rutan Kelas 2B Rantau mengatakan, bahwa selain apel, ada pun kegiatan lainnya nanti seperti donor darah, sumbangan kepada masyarakat sekitar, olahraga, dan lain sebagainya. Selain itu, diharapkan pula dalam ziarah kali ini, peserta yang hadir dapat meneledani perjuangan para pahlawan, sebab sebagai generasi penerus harus ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Selain apel, dalam rangkaian dari pemasyarakatan ini, kita mengadakan banyak kegiatan meliputi donor darah, nanti ada sumbangan kepada warga masyarakat sekitar, ada juga olahraga, e-sport, dan lain sebagainya. Nanti rangkaiannya di tanggal 27 April. Ini Pak, setelah ziarah dan tabur bunga ini, harapan ke depannya gimana Pak? Harapan ke depannya, semoga dengan kita melakukan ziarah kepada arwah para pahlawan, kita bisa meneladani apa yang menjadi cita-cita perjuangan beliau, para pahlawan itu, dengan mengisi kegiatan pembangunan.